Intro Sebanyak lebih dari 30 ribu penduduk Sydney dan sekitarnya telah diminta untuk mengungsi atau bersiap untuk mengungsi di tengah kondisi cuaca yang buruk. Banjir kali ini merupakan yang terparah bagi Sydney selama 18 bulan terakhir. Perdana Menteri New South Wales mengimbau dan memerintahkan evakuasi yang melibatkan 32 ribu orang di seluruh negara bagian. Masyarakat diminta untuk menghindari bepergian yang tidak penting termasuk menggunakan transportasi umum. Karena sejumlah jalan sudah terendam air dan untuk menghindari resiko banjir bandang yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Biro Meteorologi telah memberikan peringatan bahwa mungkin terjadi hujan lebat di Sydney pada hari Senin. Sejumlah kota lain seperti Camden dan Windsor di sepanjang kota Hawkesbury terkena dampak dalam semalam. Wilayah tersebut telah mengalami banjir empat kali dalam tiga bulan. Seorang warga mengatakan bahwa banyak orang yang berjuang untuk mengatasinya. Ia juga mengatakan bahwa ada banyak warga lansia yang tidak sehat dan terjebak di tempat tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!